Halo Assalamualaikum, bingung masak apa hari ini? Ikuti dapur lagi aja, karena hari ini kita akan membagikan resep sederhana sehari-hari yang enak, bergisi dan pastinya gak bikin kantong bolong hari ini kita akan membagikan resep sop ceker yang pastinya disukai sama anak-anak tahu goreng, lalu ada pindang goreng dan sambal terasi semua menu ini hanya membutuhkan belanja Rp. 13.000 sangat murah-murah banget kan? oke, pengen tau gimana cara buatnya? langsung simak videonya oke, bahan pertama ceker, saya beli 250 gram, ini Rp. 5.000 dan ini sop-sopan saya beli sepaket, ini harganya Rp. 1.500 ini sudah dicuci bersih dan dipotong-potong oke, kemudian ada tahu, saya beli Rp. 2.500 kemudian ada ikan pindang yang kecil-kecil ini harganya Rp. 3.000, isinya Rp. 10.000 dan untuk bumbu sopnya saya pakai bawang bombay dan bawang putih ada gula pasir, garam, kaldu bubuk dan merica bubuk selanjutnya untuk bumbu sambalannya ada tomat terasi, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, garam, gula pasir dan kaldu bubuk oke, ini untuk goreng tahunya saya pakai garam saja cukup selanjutnya kita potong bawang bombay dan bawang putihnya dan kita tumis kita bikin sopnya yang simple saja ya karena ini menunya buat anak-anak jadi tidak usah terlalu ribet-ribet, ngulek-ngulek jadi kita buat yang iris-iris saja oke, ditumis hingga harum seperti ini baru kemudian kita masukkan wortel, buncis dan kentang ini sayuran yang agak keras ya jadi memang harus dimasukkan lebih dulu ini cekernya ini sudah direbus empuk ya jadi tidak apa-apa, kita masukkan sekalian kemudian kita tambahkan air agar proses pematangannya jauh lebih cepat oke, seperti ini setelah matang dan empuk, kita boleh tambahkan kaldu bubuk secukupnya ya kalau kaldu bubuk, masuknya kaldu bekas itu ya, air rebusan ceker tadi kaldu cair lupa sebutnya ya oke, setelah mendidih, kita boleh masukkan sayur kubis, seledri dan daun pree kemudian, garam, gula pasir, kaldu bubuk dan merica bubuknya boleh dimasukkan masak hingga matang dan semua bahan empuk baru kemudian, sayur sob ceker siap untuk disajikan bersama taburan bawang goreng oke, selanjutnya kita akan goreng tahu ya kita tambahkan air dan garam untuk bumbu celupan tahu goreng ya kalau mau lebih gurih, boleh tambahkan geberkan bawang putih ya kita potong jadi tiga agar hasilnya lebih banyak selanjutnya, kita goreng dalam minyak panas hingga kering kecoklatan ya oke, ini sudah matang jadi siap untuk diangkat dan ditiriskan ya selanjutnya, kita goreng ikan pindangnya hingga matang ya baru kemudian, kita goreng bumbu sambelannya seperti ini masak hingga empuk ya baru kemudian, kita boleh mengulek bumbu sambelannya seperti ini dia hasilnya sayur sob, ceker sudah siap sambel terasi juga sudah siap tahu goreng dan ikan pindang juga sudah siap untuk disajikan sangat mudah banget kan membuat menu hari ini oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena disini kita akan bagikan resep dan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya gak bikin kantong bolong jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih, Assalamualaikum